Ya ada kejutan baru dari Master Limbat, Fesula Pasal Kabupaten Tegal, dimananya resmi mendaftarkan untuk pencalonan Wakil Bupati Tegal. Ya, diiringi oleh kawan, sahabat dan juga sejumlah pengurus Partai Koalisi, Limbat mendaftar dan juga mengambil formulir di kantor DPD Golkar Kabupaten Tegal. Pada Pilkada Kabupaten Tegal mendatang, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Hanura dan PKNU. Limbat datang ke kantor Partai Golkar, ditemani sejumlah sahabat, keluarga dan juga pengurus DPC, DPD Partai Pengusul Limbat yang berkoalisi dengan Partai Golkar. Setibanya di kantor DPD Golkar Kabupaten Tegal, Limbat mengisi daftar hadir dan formulir pencalonan untuk Wakil Bupati dan Partai Golkar yang berkoalisi dengan Partai Hanura dan PKNU pada Pilkada Kabupaten Tegal 2013. Melalui juru bicaranya, Limbat mengaku optimis, bisa diterima dan bisa terpilih menjadi Wakil Bupati Tegal, penampingi Bupati Inkaman yang maju kembali pada Pilkada tahun ini. Kehadiran dari Limbat cukup menarik perhatian warga setempat dan uniknya adalah saat wartawan bertanya kepada Limbat, Limbat menjawab pertanyaan wartawan melalui juru bicaranya. Ya, karena dia memang tidak mau bicara begitu ya. Nanti kalau misalnya terpilih gitu, metode komunikasinya akan selalu semacam ini atau akan menjadi terbuka? Yang jelas sekali lagi dengan teknik mungkin ya, teknik seperti ini, bagi Master Limbat adalah yang utama.